Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Tri Anggara dengan NIM 03 07 138 182 3051 Dengan mata kuliah pemodelan geologi Nah, pada kali ini akan membahas pada perkulian materi keempat Tentang paper, membahas paper berjudul Remote Sensing dan GIS untuk mapping air bawah tanah Terhadap reachers dan discharge di area salinitas terhadap catchment di Australia bagian selatan Nah, untuk latar belakang yang sendiri kan Bahwa Remote Sensing itu merupakan analisis secara jarak jauh Tanpa kepergi lapangan Akan tetapi harus juga untuk ke data lapangan juga Untuk mendukung dan senta overlay data untuk meyakinkan interpretasi dari data tersebut Nah, kemudian untuk pembahasan sendiri yaitu Dalam pembahasan paper menurut tweet et al. tahun 2007 Nah, di mana dia membahas tentang catchment, area, dan groundwater terhadap reachers dan discharge Yang berada di Australia bagian selatan tersebut Nah, untuk parameter tersebut ada juga parameter untuk pergi ke lapangan dan data GIS Nah, untuk lapangan itu sendiri itu berupa data sampel air dan batuan Nah, atau juga data struktur yang bisa diambil Nah, untuk parameter discharge GIS Itu diperlukan juga thermal suhu, lereng, batuan, dan indeks vegetasi Atau juga bisa dirangkum dari lansat terhadap kalkulasi yang digunakan pada aplikasi Contohnya juga pada art map itu bisa melakukan kalkulasi remote sensing Nah, ada susunannya sendiri yaitu terdapat koper, latar belakang, metode, isi, dan pembahasan Serta kesimpulan Nah, dari metode secara sederhana Bahwa underground water, recharge, dan discharge Et al. ini dapat digambarkan secara sederhana Yang pertama yaitu Dengan adanya rem satelit terhadap pengambilan data lansat Nah, kemudian data ini memancarkan sendiri sinar ke permukaan bumi Nah, sinar sendiri juga ada yang dipantulkan terhadap batuan Dan juga terhadap vegetasi Nah, dari hal tersebut juga bisa kita lihat juga kalkulasi thermal Untuk identifikasi batuan dan vegetasi tersebut Adanya terserap, ada pun tidak Nah, kemudian bisa kita download data tersebut Bisa berupa data lansat dan juga data dem dari satelit tersebut Nah, kemudian untuk output dari tweet at all ini sendiri Terdapat juga hasil dari analisis PETA Dan interpretasi recharge dan discharge tadi Untuk pola penyebaran erbotana Nah, kemudian slide selanjutnya Tentang pembahasan metode-nya Nah, disini terdapat data yang digunakan Pertama, merupakan data batuan dan tanah di permukaan Nah, untuk data ini tersebut ada petanya sendiri Kemudian bisa dikomparasikan dengan data kalkulasi lansat Nah, kemudian data lansat ITM 7 Yang telah digunakan pada paper Kemudian data GIS Nah, data GIS ini yang harus pergi ke lapangan yaitu Groundwater EC Kenapa? Karena kalkulasi dari air electrical conductivity tersebut Bisa melacak atau menentukan kualitas dari air Terhadap pola penyebarannya Nah, kemudian ada datanya air bond Radiometric atau juga foto udara Nah, kemudian parameter remote sensing ini Bisa berupa vegetasi Jenis litologi Dan jenis elevasi dan topografi daerah penelitian Nah, untuk urutan metode secara sederhana Ini merupakan mengumpulkan identifikasi dan sumber yang layak Untuk membuat Atau interpretasikan daerah pesebaran groundwater Dan catchment area dari Rechart dan discharge tadi Nah, kemudian dari beberapa sumber tadi Kita bisa Kumpulkan data untuk identifikasinya Bahwa bagaimana proses Tersebut Nah, kemudian Yang ketiga Terdapat Kalkulasi remote sensing Nah, di sini Terdapat juga Rumus tersendiri Untuk melakukan kalkulasi remote sensing Terhadap Air Groundwater Nah, kemudian Dari data tersebut juga Kita bisa Pilih data yang sesuai Untuk hasil dari kalkulasi tersebut Nah, dikarenakan untuk kalkulasi itu Kebanyak Itu datanya banyak Nah, jadi untuk itu Tersebut diseleksi dan dipilih Kemudian dilakukan validasi Dan terakhir Enam Diaplikasikan Dan dipublikasi Diaplikasikan dan dijadikan Rangkuman untuk dibuat paper tersebut Nah, kemudian Terdapat rumus NDPI dan ISDPI Nah, ini merupakan data dari Landsat ETM 7 tadi Nah, ini terdapat kalkulasi tersendiri Nah, untuk kalkulasi tersebut Bisa Rekan-rekan Kalkulasikan di Artmap Bisa dicoba Itu bisa dikalkulasi Dan juga untuk kalkulasi juga Bisa belajar Nah, kemudian ada rumus Break of Sloop Nah, ini merupakan Index dari Kebasahan yang akan dikelola Akan ditampilkan di slide selanjutnya Nah, kemudian Di sini terdapat Juga zona Rechart Dan Dischart yang telah digambarkan Nah, di sini akan menggambarkan Metode Yang digunakan Rechart tadi Sama seperti sebelumnya Bahwa Rechart ini kan Membutuhkan sumber Sumber data Pengumpulan data Dan Kalkulasi data Dan interpretasi Kemudian Dijadikan juga Seleksi data Yang akan diinterpretasi Selanjutnya Nah, untuk parameter data Membutuhkan Data vulkanik Nah, terus Diindifikasi data Rechart Dan solid zone Dan kemudian Blast-weighted Basu penyangga Dan solid infiltrasi Nah, untuk set Ini Dibahwa dari kalkulasi Dari Dari Sensing tersebut Kita mengetahui bahwa Pola penyebaran Rechart Dan Indeks Dari groundwater Tersebut Nah, juga Terdapat tanda panah Dari peta tersebut Untuk menunjukkan Ahrah Larinya Air bawah tanah tersebut Nah, kemudian Di bawah ini Terdapat parameter data Nah, parameter data tersebut Biasanya berbeda tahun Untuk komparasi Data sebelumnya Nah, ini kasusnya juga Seperti Ini Di geothermal Pernah saya coba Sendir juga Nah, kemudian Di teran Indiskis Ini merupakan Indeks Kebasahan Nah, dimana Indeks kebasahan ini Menilai dari Break of slope Dari hasil dari Leringnya tersebut Sedangkan warna kuning Ini merupakan Soil Atau juga Disebut juga Tanah Nah, indeks Kebasahan ini Juga bisa Identifikasi Groundwater Atau air bawah tanah Tadi Nah, sebelumnya Sebelah kiri Yang bagian B Ini tentang Putu udara Dan juga Putu udara Sini Terdapat elevasi Yang memungkinkan Akan terjadinya Terjadinya Discharge area Nah, set selanjutnya Nah, ini merupakan Discharge Nah, sebelah kiri ini Merupakan pola titik Penyebaran bor Yang didapatkan Data-data sebelumnya Oleh C. Tweed Et al. Tahun 2007 Nah, disini Terdapat Potensial Metric Surface Dan Groundwater Easy Nah, ini Harus pergi ke lapangan Karena parameter ini Menentukan Kualitas dan pola Penyebaran R juga Untuk membantu Interpretasi data Nah, disini juga Sama seperti Discharge tadi Nah, bisa Kawan-kawan lihat Untuk data Apa saja yang diperlukan Nah, untuk parameter data Dia menggunakan Data topografi Break of slope Groundwater flow Dan swallow water table Nah, dalam Discharge ini Bisa kita gambarkan Bahwa GizDPA tersebut Bisa kita kalkulasikan Ini terdapat Indeks Vegetasi Terdapat Fotografi Dan Tiren indis Ketadi Dan discharge Indikator Nah, untuk Pemahamannya juga Bisa kawan-kawan lihat Nah, kemudian Nah, kemudian disini terdapat Discharge area Nah, discharge area Tidak jauh berbeda Dari penjelasan sebelumnya Bahwa Semakin tinggi Semakin merah Parameter tersebut Maka Semakin tinggi juga Terjadi kemungkinan Discharge Nah, ini merupakan Distribusi data Dari Paper Tweet Nah, jika pembahasannya Nah, pembahasan tersebut Bahwa Untuk tulisan Bisa kurangkan baca sendiri Nah, untuk peta tersebut Kita Interpretasikan bahwa Terdapat Interpretasi Discharge Air Bawa tanah Dan dimana Larinya airnya juga Nah, sedangkan Sebelah kanan juga Gambar titik 12 ini Menjelaskan Tentang overlay data Bahwa Untuk meyakinkan Remote sensing tersebut Apakah Sesuai dengan Parameter data Atau Atau Ketidak Nah, kemudian Di bawah ini Nah, di bawah ini Merupakan terdapat Parameter Discharge Sama Richard juga Untuk Pola penyebaran Air bawah tanah Nah, pada Kesimpulannya Sendiri Dalam Hidrogeologi Ground return Enchacement Richard dan Discharge area Di Australia Bagian selatan Tersebut Didentikasikan Bahwa Secara regional Dan lokal Nah, itu juga Bisa mempengaruhi Dari jenis batuan Elevasi Dan Data kalkulasi Lansu tersebut Serta data lapang Juga untuk Meyakinkan Data Nah, kemudian Untuk Discharge Sendiri Bisa rekan-rekan Baca Perbedaan Richard sama Discharge Itu apa Nah, untuk Proses ini Saling berhubungan Nah, untuk Saya pernah membaca Bahwa Richard sama Discharge ini Bisa terjadi Pada satu daerah Nah, secara sejarahnya Richard ini Dia tangkapan air Dia tangkapan air Dialerkan Terhadap wadah Sedangkan Discharge ini Pelepasan air Nah, contohnya juga Pelepasan terhadap air sungai Pada skema sebelumnya Pada awal pembahasan Nah, hal tersebut Metode ini Dibukan untuk analisa Lebih lagi ke lapangan Gen GIS Dan mengokerasi Interpretation data Mungkin Sekian dari Presentasi saya Terima kasih Jika ada mohon maaf Saya mohon ampun Wibatopi kuala daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya